Kampung Bule Cuman kalau Thor kan bawa-bawanya palu Nah kita juga sama bawa alat pekakas Cuman bukan palu tapi gunting Kenapa gunting? Ya mungkin ada diantara kalian yang pernah datang Atau melihat akan pernah potong rambut Di tempat yang namanya Asgard Atau asli Garut Jadi sebenernya Asgardian itu cuman Dan pelesetan gue aja sama temen-temen Kalau lagi bercanda Jadi bukan planet Asgardian nyator yang udah hancur itu ya Kembali lagi ke topik pembahasan Jadi di beberapa tempat di Indonesia Manusia albino banyak ditemukan Termasuk di Kabupaten Garut Tepatnya di Kampung Ciburui Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Di sana terdapat sebuah kampung Yang dinamakan Kampung Bule Warga setempat menyebutnya Kampung Walanda Sunda Bukan karena ada warga Eropa di tempat itu Melainkan karena dihuni orang Sunda Namun berkulit putih seperti orang Belanda Warga asli Kampung Ciburui Yang alami kelainan genetik albino Mereka berkulit putih pucat Bahkan termasuk di alis Bulu mata Kumis Hingga kepala rambutnya yang blonde Jumlah penduduk Kampung Ciburui saat ini Sekitar 1.600 orang Artinya Angka preferensi albino Di Kampung Ciburui Mencapai 1 berbanding 178 orang Atau 1 albino Di antara 178 orang normal Angka itu termasuk sangat tinggi Sebagai perbandingan Berdasar data Organisasi Kesehatan Dunia Atau WHO Angka preferensi albino Di dunia saat ini 1 berbanding 17.000 Atau hanya ada 1 albino Di antara 17.000 orang normal Tingginya albino di Kampung Ciburui Dikarenakan mayoritas albino Lebih memilih untuk menetap Di kampung halaman Tidak ingin pindah ke desa lain Atau bahkan merantau ke kota Karena itu jumlah albino Di Kampung Ciburui terbilang banyak Tidak banyak warga Garut tahu akan keberadaan manusia albino di Kampung Ciburui Gue sendiri pernah beberapa kali ketemu sama orang albino di sekitaran jalan lemah gue Waktu itu Doi pakai sepeda Dan kalau dilihat dari arah jalannya Kayaknya Doi habis dari pasar Mungkin Doi salah satu warga Ciburui juga Kalau dilihat dari parasnya yang mirip-mirip gitu Kebanyakan warga Garut hanya mengenal Ciburui sebagai salah satu tempat bersejarah Yang masih menyimpan benda dan naskah-naskah kuno orang terdahulu Situs ini merupakan peninggalan Prabu Siliwangi Yang diwariskan kepada anaknya yaitu Prabu Kian Santang Di Ciburui kemudian didirikan 3 situs rumah Untuk menyimpan barang-barang peninggalan sang Prabu Tercatat ada Bumi Padaleman atau tempat penyimpanan naskah kuno Bumi Patamon atau tempat penyimpanan benda tajam Dan Leit atau Lumbung Padi Ketiganya dinilai warga sebagai tempat yang sakral dan berisi pusaka Terlepas dari albino itu terjadi karena faktor genetika Garut sebagai kota kecil yang masih asri Dimana warganya masih menjungjung tinggi adat istiadat dan norma-norma agama Tidak akan lepas dari mitos-mitos dan cerita yang beredar di masyarakat Berdasar cerita turun-temurun, kemunculan albino ini disebabkan karena adanya Seorang keturunan Prabu Munding Laya yang menikahi seorang penjajah Belanda Dari pasangan itulah konon kemudian lahir keturunan albino yang turun-temurun hingga sekarang Terima kasih telah menonton! Kembali lagi ke masalah albinonya Kelainan genetik pada albino tidak hanya seputar kulitnya yang putih dan rambutnya yang blonde Diketahui juga bahwa seorang albino sangat sensitif terhadap sinar matahari Tidak adanya melanin pada kulit dapat timbulkan resiko kanker kulit Bahkan ditemukan di beberapa albino yaitu kelainan pada kondisi mata yang disebut nystagmus Dimana pandangan mata bergerak tak tentu arah terus-menerus pada satu titik ke titik yang lain Kalianen Kelain 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 Anak-anak albino di kampung Ciburui tidak hanya bermasalah dengan penglihatannya saja, tetapi juga tertekan oleh perundungan atau bullying dan ejekan teman-temannya di sekolah. Karena itu, anak-anak bule Sunda itu umumnya minderan dan pemalu. Bersumber dari salah satu artikel yang gue baca, salah seorang anak albino di kampung Ciburui nyaris membuk sekolah, gara-gara sering diajak teman-temannya sebagai anak bule, sehingga sempat beberapa hari tidak masuk sekolah sebelum dibujuk oleh guru-gurunya. Nah, bagaimana menurut kalian? Unik bukan? Namun sayang sekali, adanya sedikit perbedaan membuat kita lupa kalau kita ini semua bersaudara. Bineka Tunggal Ika Hi, I'm Dua Lipa, and this is Click here to subscribe. Hi, I'll see you next week. Terima kasih.